Jenasa Paulus Iwambudi, ASN saksi korupsi yang ditemukan tewas karena diduga dibakar dan dimutilasi di kawasan Marina pada awal September lalu, telah diserahkan kepada pihak keluarga. Namun penyerahan ini tidak seutuhnya karena belum semua bagian tubuh korban ditemukan. Kita akan bergabung dengan Reda Pulpi, langsung dari kota Semarang. Pulpi, kapan pemakaman akan dilakukan? Pemakaman akan dilakukan besok pada Kamis, tanggal 22 September 2022. Nantinya akan dilakukan terlebih dahulu, bisa pemberkatan jenasa pada pukul setengah 10 pagi, kemudian akan diberangkatkan ke pemakaman Salaman Meloyo, Semarang Barat pada pukul 11. Tadi sekitar pukul 9 lebih 30 menit sudah dilakukan penyerahan dari pihak Polres, Tampu Semarang dan Polri Jawa Tengah kepada pihak keluarga yang diterima langsung oleh istri dan juga anak Paulus Iwambudi. Kemudian sekitar setengah jam kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan rumah sakit Elizabeth atau tempat saya melaporkan saat ini. Dan sekitar 15 menit yang lalu Sumi, baru saja jenasa dan keluarga ini tiba di rumah duka, saat ini sedang berlangsung doa yang dipimpin langsung oleh Romo di tempat mereka biasa beribadah. Ini sedang dilakukan sebelum nantinya akan menerima dari pelayat baik dari keluarga maupun dari pihak teman kerja. Kemudian tadi kami juga melihat sejumlah rekan kerja dari Paulus Iwan ini datang kebaik di rumah sakit Karyadi maupun di rumah sakit Elizabeth atau di rumah duka untuk menemani pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga besar ini juga terlihat sudah banyak yang berdatangan. Meskipun untuk penyerahan sendiri tadi memang dari anggota bagian tubuh ini belum lengkap, belum seluruhnya ditemukan. Namun dari pihak kepolisian masih berkomitmen akan terus berupaya untuk mencari sisa dari potongan tubuh Paulus Iwan yang masih belum ditemukan. Dan nantinya jika sudah ditemukan akan segera diserahkan pihak keluarga untuk disatukan dengan anggota tubuh lainnya yang rekananya besok akan dimakamkan. Sumi. Bulpi, lalu saat ini polisi telah mengantongi identitas dari pelaku. Apakah pengejaran sudah mulai dilakukan? Ya betul sekali pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku dan dari pihak kepolisian juga sudah meminta kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak nantinya sekarang juga sudah dilakukan pengejaran terhadap pelaku dan akan segera dilakukan penggebekan dari pihak kepolisian. Nantinya jika pelaku ini sudah tertangkap, proses penyelidikan ini akan dapat segera berlangsung untuk dapat mengetahui lebih lanjut motif dari pembunuhan sadis Paulus Iwan. Kami juga tadi sempat mengonfirmasi kepada pihak keluarga terkait pelaku tersebut dan juga terkait motif lain di luar motif korupsi yang diduga merupakan salah satu motif pembunuhan Paulus Iwan. Dari pihak keluarga sendiri juga sudah menyerahkan seluruhnya proses penyelidikan ini kepada pihak kepolisian. Dari pihak keluarga juga berharap agar tersangka atau pelaku ini dapat segera ditangkap sehingga pihak penyelidikan ini dapat terus berjalan. Tak hanya kasus mengenai pembunuhan dari Paulus Iwan yang ditemukan meninggal pada awal September lalu, namun kasus korupsi yang diduga ini merupakan salah satu alasan dari terbunuhnya Paulus Iwan ini juga masih terus didalami oleh pihak-pihak terkait dan juga sejumlah saksi sudah dipanggil untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dugaan adanya kasus korupsi lahan hibah di daerah kecamatan Mijian, kota Semarang yang terjadi pada tahun 2010 silam. Sumi. Baik, terima kasih. Reda Pulpi sudah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.